Halo teman-teman, ketemu lagi di Bungkar Bro, balik lagi sama saya, Danik Ribo. Hari ini kita punya 2 TWS terbaru nih, dari Vivan. Ada T600 NC bertipe in-ear, dan ada Life 100 yang bertipe semi in-ear. Bakal worth it atau enggak, kita lihat aja langsung ke videonya. Sebelumnya saya mengucapin terima kasih untuk Vivan nih, buat kalian yang nyari produk-produk dari Vivan, langsung aja ke reseller toko terdekat di kota kalian. Nggak lupa juga kalian bisa cek langsung di marketplace nih, di official shop-nya Vivan. Nah kalau untuk harga nih, yang T600 NC ini dia 300 ribuan, kalau yang Life 100 ini dia 200 ribuan aja. Dan dalam boxnya, dapetnya sama nih, dapet case-nya, kedua earbuds-nya, kabel nge-charge-nya USB-A ke tipe C, dan juga manual serta garansinya. Cuman memang kalau untuk yang T600 NC ini, karena dia in-ear, dapet juga extra ear tip 2 pasang, dengan berbeda ukuran. Nah ini dia barangnya, untuk build quality-nya udah kerasa kokoh sih untuk keduanya, kalau yang T600 NC ini dia berbahan plastik. Sedangkan yang Life 100, dibilangnya sih dia dari bahan metal untuk si case-nya. Kalau untuk beratnya, keduanya sih masih tergolong ringan ya, untuk di kelas TWS budget. Nah kalau untuk desain sendiri, Vivan yang T600 NC ini, seperti TWS pada umumnya ya, dia ya ada tutup case-nya gini, di belakang porti pecah dengan lampu indikator, dan juga ada MFP button-nya ketika dibuka case-nya. Tapi nih, untuk yang Life 100 ini, dia bentuknya unik nih. Jadi pertama kali saya pegang, ini gimana cara ambil TWS-nya nih? Ternyata, bisa didorong ke atas seperti ini. Nah buat yang nanya nih, misalkan, ya ini kan kalau dipakai terus-terusan tiap hari kayak gini, dibuka, ditutup, dibuka, ditutup, bakal, ini nggak, grip-nya tuh makin lemah atau kayak gimana? Kerasanya sih setelah beberapa hari saya pegang barang ini, masih aman-aman aja ya. Oh ya, kalau untuk porti pecah-nya ada di bagian bawah ya, dan juga lampu indikatornya. Di sini ada satu tombol juga, ini tuh untuk cek baterai di case-nya, dan juga untuk mereset. Cuman kalau ada pengalaman saya, kalau kita mau tekan tombolnya tanpa ditahan atasnya, ya langsung gue buka gitu, jadi otomatis harus ditahan dulu, baru kalian bisa tekan untuk si tombolnya. Oh ya, kalau untuk mengambil atau memasukkan earbuds-nya, si T600 NC ini sih nggak ada masalah ya, terbuka lebar. Sedangkan kalau untuk yang Left 100 ini, otomatis harus dikatasin gini dulu, baru kalian bisa tarik keluar si earbuds-nya. Nah, kalau pengalaman saya, itu beberapa kali saya langsung agak cepat gitu, dia tuh kelepas dari tangan saya. Ya, memang sih untuk si earbuds-nya ini agak licin juga sih. Dan juga ketika mau masukin earbuds-nya ini, kadang-kadang agak susah ya kalau kalian mau langsung masukin berdua secara bersamaan. Jadi, lebih bagus satu-satu. Begitu juga kalau kalian mau narik keluar, saya saranin aja satu-satu aja. Cuman nih, buat yang bertanya juga, misalkan kalian balik kayak gini, dia sih masih aman ya karena dia nggak ada tutup case-nya. Tapi kalau kalian sentakan, tuh, dia bisa sampai keluar langsung si earbuds-nya. Nah, kalau di earbuds-nya sendiri sih, bisa dibilang keduanya menggunakan tangkai. Tapi bedanya memang kalau untuk yang T600 NC ini, dia kerasa lebih gede dikit untuk si tangkainya. Dan juga dia lebih flat untuk di bagian touch sensornya. Nah, beda kayak yang Live 100 ini, dia tuh kayak lebih ya melingkar gitu atau kayak bulet gitu. Kenapa saya singgungi ini? Karena untuk sistem kontrolnya, ketika saya lagi pake, yang T600 NC ini lebih enak aja gitu, lebih nyaman. Karena dia lebih kayak mendekati flat untuk si surface touch sensornya. Sedangkan kalau yang si Live 100 ini, beberapa kali pengalaman saya tuh justru kegeser aja gitu untuk si earbuds-nya. Ya, juga karena dia bertipe semi-air kali ya. Nah, kalau untuk sistem kontrolnya sendiri sih, keduanya kurang lengkap ya, tidak ada volume-nya kontrol. Tapi kalau kayak play, pause, next track, previous track, menerima, mengakhiri, atau menolak panggilan, udah bisa. Dan juga mengakses voice assistant. Oh ya, tambahan juga untuk keduanya, sudah ada gaming mode dan bisa diakses melalui sistem kontrolnya. Nah, kalau kita bicara untuk fitting-nya, memang sih untuk yang T600 NC ini, karena dia bertipe in-air, jadi lebih kerasa masuk ke dalam telinga. Cuman, untuk eartips-nya ini, dia bentuknya itu oval dan cukup gede akurannya. Saya udah ganti yang ke small aja, itu tetap kurang nyaman di telinga saya. Bukan berarti nggak bisa dipakai, cuman kerasa sedikit berbeda aja. Tapi ketika saya lompat-lompat atau geleng-geleng gitu, dia masih nangan kok di telinga. Dan dia juga udah IPX7 waterproof, jadi untuk dipakai olahraga udah oke sih. Nah, kalau untuk yang Live 100 ini, karena dia bertipe semi-in-air, jelas sih ketika saya geleng-geleng aja, dia terlepas dari telinga saya. Dan juga untuk bodi si earbuds ini agak gede ya, agak tebal gitu. Jadi ketika masuk ke telinga saya, kerasa sih dia tidak bisa masuk secara full. Tapi itu semua balik lagi sih dari ukuran telinga kita masing-masing. Kalau untuk koneksi, yang T600 NC sudah Bluetooth 5.2 dengan kodex SBC dan AAC. Sedangkan yang Live 100 ini, dia masih 5.0 dengan kodex SBC aja. Untuk pairing juga beda ya, untuk T600 NC ini tinggal dibuka case-nya, dia udah bisa pairing. Sedangkan kalau yang si Live 100 ini, ketika diangkat seperti ini, tetap masih harus dikeluarkan earbuds-nya baru bisa pairing. Tapi keduanya udah auto-on dan auto-off kok. Untuk single use, keduanya juga udah bisa ya, mau kanan aja ataupun kiri aja. Nah, kalau untuk latency sendiri, memang sih lebih enak atau lebih kerasa nyaman ketika diaktifkan gaming mod-nya. Untuk kedua TWS ini. Game mod off. Game mod on. Game mod off. Game mod off. Game mod on. Game mod on. Game mod on. Seperti yang kalian lihat tadi, untuk latency testnya, intinya sih bisa dipakai main game. Tapi tetap ya, tidak di level yang pro. Untuk microphone yang Live 100 ini, saya nggak nemu dia ada fitur apa atau apa. Nah, untuk yang T600 NC ini. Pertama, waktu saya pegang barangnya, saya kira NC ini maksudnya itu ANC gitu ya, noise cancelling. Tapi setelah saya pakai barangnya, ternyata tidak ada untuk active noise cancellingnya. Ternyata NC ini maksudnya ENC atau environmental noise cancelling yang digunakan pada saat mic-nya aktif. Ya, kalau buat saya sih agak misleading ya, jadi saya pikir ada ANC tapi ternyata maksudnya ENC. Kita tes aja deh mikrofonnya langsung. Cek-cek 123-123 ini adalah sesuara dari mikrofon Vivan Live 100. Tapi ini dalam keadaan hening. Sekarang kita coba kalau dalam keadaan ramai. Cek-cek 123-123 ini adalah sesuara dari mikrofon Vivan Live 100 dalam keadaan ramai. Ya, gimana ini? Apakah suara saya masih kedengeran dengan jelas atau nggak? Cek-cek 123-123. Cek-cek 123-123 ini adalah sesuara dari mikrofon Vivan T600 NC. Jadi, ENC-nya ini maksudnya dia tuh ada 4 mikrofon. 2 di kiri, 2 di kanan. Dan kalian sekarang sedang melihatkan hasilnya tapi masih dalam keadaan hening. Sekarang kita coba kalau dalam keadaan ramai. Cek-cek 123-123. Ini adalah sesuara dari mikrofon Vivan T600 NC dalam keadaan ramai. Ya, gimana ini? Apakah ENC-nya berkerja dengan baik? Jadi suara saya lebih jelas dan suara sekitar saya terkutupi atau nggak? Cek-cek 123-123. Cek-cek 123-123. Cek-cek 123-123. Oke, seperti yang kita lihat tadi untuk hasil tes mikrofonnya. Untuk kedua produk ini sih bisa dibilang cukup ya untuk dipakai sehari-hari. Tapi ini kan saya hanya rekam ke HP aja ya. Saya udah pakai nelfon juga nih. Jadi ketika saya nelfon si Bro Bussem, dia bilang sih untuk yang Live 100 ini dia masih kerasa mendem dan juga robotik. Sedangkan kalau yang T600 NC ini memang lebih bagus dia bilang. Jadi tidak terlalu robotik dan dia juga lebih clear. Oke, sekarang kita ke baterainya. Nah, jujur nih karena ini quick review saya jadi nggak bisa ngetes sampai habis banget ya baterai untuk kedua produk ini. Nah, kalau untuk yang Live 100 nih, dia ada 42 mAh kalau nggak salah di perirbasnya dan ada 400 mAh di case-nya. Irbasnya ini saya pakai dengan volume 80%, sejam itu dia menghabiskan baterai sampai 20%. Kalau yang T600 NC ini dia ada 30 mAh di perirbasnya, kalau untuk di case-nya ada 500 mAh. Saya pakainya mirip-mirip sih. Jadi dengan volume 70 atau kadang-kadang naik ke 80%, itu dengan sejam aja itu berkurang baterainya sampai 20%. Jadi kira-kira sih masih sesuai klaimnya ya untuk kedua produk ini 5 jam atau sampai 6 jam. Tergantung lagi dari volume pemakaian kalian. Oke, sekarang kita ke kualitas suaranya. Untuk yang Live 100 ini, dia menggunakan 10 mm titanium dynamic driver. Sebagai semi-in-ear kayak gini sih udah lumayan ya untuk bagian low-nya atau bass yang udah cukup kerasa dentumannya. Dan juga dia masih kerasa cukup bulat. Walaupun kalau untuk deep-nya sih saya bilang kurang kerasa ya. Dan juga untuk sub-base-nya rumbleng-nya itu nggak sampai bisa kerasa ke telinga saya. Mid-nya jelas tapi kerasa dia mundur. Dan juga kadang-kadang kayak agak ketutupan gitu sama si bagian low-nya dan juga treble-nya. Nah kalau untuk treble sendiri, dia juga udah cukup sparkling dan nggak nusuk ketika di volume besar. Tapi itu ya kadang-kadang saya ngerasa kayak padat gitu. Jadi kayak saling tumpang tindih. Jadi untuk pemisahannya ini kurang bagus. Untuk di sound state juga ya kerasa sih untuk TWS budget dia nggak terlalu luas. Tapi nggak terlalu yang sempit-sempit amat juga. Cuman tadi ketika lagi instrumen banyak masuk secara bersamaan, itu kadang-kadang kerasa sesek. Nah kalau yang T600 NC, dia menggunakan 12,5 mm composite diafgram driver. Untuk bagian low-nya atau bisa dibilang bass-nya memang lebih kerasa lagi sih untuk dentumannya. Dia lebih keluar lagi. Cuman kalau buat telinga saya sih dia lebih kerasa dominan ya untuk si bagian low atau bass-nya ini. Dan juga dia cukup kerasa bulat ya untuk si bass-nya ini. Nah kalau untuk sub-bass-nya sendiri, untuk rumbling-nya ketika memang lagi dengerin lagu EDM gitu sih masih bisa keluar ya. Cuman nggak terlalu rapih. Untuk bagian mid-nya juga dia cukup clear. Cuman tadi ya saya bilang kadang-kadang si bass-nya ini terlalu dominan jadi dia nutupin. Jadi untuk detail-nya ini kurang bisa keluar. Begitu juga untuk di treble-nya. Jadi ketika mau sparkling-nya ini keluar, kadang-kadang justru karena si bass-nya ini terlalu dominan, akhirnya kerasa jadi sedikit kurang extend aja untuk si bagian treble-nya. Ya mungkin untuk bass head kali ya si Vivan T600 NC ini. Dan juga untuk pemisahannya sendiri ketika saya lagi dengerin lagu yang banyak nih untuk instrumennya masuk secara bersamaan, itu masih kerasa dia tumpang tinggi. Nah saya cobain juga dengerin lagu akustik nih. Tetap sih kerasa si bagian low-nya ini kayak mau keluar. Jadi untuk petikan gitar misalkan gitu nggak bisa kerasa dengan nyaman aja gitu di telinga saya. Untuk soundstage, kerasa sih dia masih di level TWS budget. Tapi bagusnya dia nggak kerasa sesek kayak si Live 100. Oh ya mau ngasih info aja ketika saya ngetes kedua TWS ini, saya selalu pakai Deezer Hi-Fi untuk playernya. Nah kalau untuk suara sih bisa dibilang balik lagi ke selera masing-masing ya. Kita dengerin aja sound sample-nya. What the hell? Let's play? What the hell? What the hell? I got something to say. You should hear it all. I'm happy to make time for your feelings. But you have to admit I already do. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!